Hai Sobat Info, kita sebagai manusia hidup berdampingan di dataran bumi bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya. Selain di dataran nih guys, kita juga hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang ada di perairan. Eh ngomong-ngomong soal perairan nih, faktanya sebagian besar bumi ini ditutupi oleh area perairan sebanyak 71% loh. Selain itu, menurut beberapa sumber, manusia baru bisa menjelajahi lautan sebesar 5%. Masih terdapat 95% lagi wilayah lautan yang belum dijelajahi. Kalau kita berbicara tentang penjelajahan, biasanya kita akan menemukan hal-hal baru atau bahkan hal-hal misterius. Nah kali ini kita akan membahas mengenai 5 penemuan makhluk hidup paling misterius yang ada di lautan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. The Harry Globster Oke, sebelum kita masuk ke dalam lautan, kita akan membahas sesuatu yang pernah ditemukan di pinggir pantai di Filipina nih guys. Makhluk hidup misterius yang pertama adalah The Harry Globster. Pada bulan Mei tahun 2018, warga sekitar digegarkan dengan penemuan makhluk aneh yang terdampar di pinggir pantai. Makhluk ini memiliki bentuk yang aneh, berwarna putih keabuan, dan juga menggumpal. Makhluk ini juga memiliki panjang sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter dan memiliki berat 4.000 pound atau 1,8 ton. Menurut para ahli, makhluk tersebut kemungkinan besar adalah seekor paus. Nicholas Haig, yakni seorang wakil direktur Institut Kelautan di Universitas Playmode, mengatakan hal tersebut disebabkan oleh gas yang menumpuk di dalam bangkai paus, sehingga bangkai tersebut kembung. Tapi jika ini adalah paus, lalu mengapa ya ada bulu-bulu yang menutupi tubuh hewan tersebut? Nah, ternyata menurut Nicholas Haig, bulu-bulu yang terdapat pada bangkai tersebut hanyalah sisa-sisa dari otot dan lapisan lemak. The Hatchet Fist Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke kedalaman lautan ya guys. Di sini kita akan menemukan Hatchet Fist. Ya, sesuai dengan namanya, ikan ini memang berbentuk seperti kapak lho. Tapi berbeda dengan namanya yang terdengar mengerikan, kalau kalian bertemu di kanan ikan ini, kalian pasti bakal iri banget deh sama ikan ini. Karena badan Hatchet Fist ini sangatlah ramping dan juga mungil. Nggak perlu diet ketat, Hatchet Fist akan tetap memiliki badan yang kecil dan juga ramping. Secara anatomis, rongga dada Hatchet Fist memiliki warna perak dan berbentuk seperti kapak. Ukuran ikan ini hanya memiliki panjang 1 hingga 5 inci saja. Jadi, walaupun namanya mengerikan, ikan ini ternyata tidak perlu ditakuti karena tidak mematikan. Nah, buat kalian yang penasaran dan ingin sekali melihat Hatchet Fist ini, kalian bisa menyelam di Samudera Pasifik atau Atlantik ke kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Ya, di sanalah rumah Hatchet Fist berada. Dan jangan lupa ya, kalian juga harus menggunakan peralatan selam yang memadai. Blue Fish Makhluk hidup misterius yang ketiga adalah Blue Fish, yaitu jenis ikan yang memiliki badan sangat lembek. Kalian bisa lihat bentuknya kan? Blue Fish termasuk ke dalam makhluk hidup terjelek di dunia pada tahun 2013 loh guys. Kasian banget kan? Blue Fish tidak memiliki otot padat yang banyak. Dan ikan ini hidup di kedalaman lautan yang memiliki tekanan air yang cukup tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu, kulit Blue Fish ini mengikuti kepadatan air guys. Jadi itulah kenapa badannya jadi sangat lembek kayak puding. Tapi memiliki badan lembek seperti Blue Fish adalah sebuah anugerah terindah. Karena dengan memiliki badan yang lembek dan kurang otot seperti ini, jika Blue Fish akan makan, dia hanya tinggal membuka mulutnya saja dan menghisap makanan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Wah, kayaknya enak banget ya kalau jadi Blue Fish. Sockworms Kalau kalian lihat makhluk hidup yang satu ini ketika menyelam ke kedalaman laut, kalian pasti bakalan tertipu dengan makhluk yang satu ini. Karena memiliki bentuk seperti kaos kaki yang kotor. Sockworms biasanya disebut juga dengan nama Xenotrubela, yakni spesies lautan yang ditemukan pada tahun 2016 pada kedalaman Teluk California. Bentuk dari cacing ini cukup unik ya guys. Kalau kalian berpikiran demikian juga, memang cacing ini sangatlah unik. Sockworms memiliki mulut, tetapi mereka tidak memiliki mata, otak, dan juga anus. Memang aneh sekali ya bentuknya. Namun percaya atau tidak, saking aneh dan uniknya bentuk makhluk yang satu ini, para ilmuwan kita sampai berusaha keras untuk mendapatkan mereka dalam evolusi pohon kehidupan. Siput Lidah Flamingo Oke, makhluk hidup misterius yang terakhir adalah siput lidah flamingo, yaitu makhluk yang memiliki warna oranye dan kuning terang dengan sedikit warna hitam. Dia berbeda dengan siput lain yang memiliki cangkang. Siput lidah flamingo tidak memiliki cangkang loh guys. Lalu dari mana asal warnanya? Ternyata, warna dari siput flamingo ini berasal dari mantel atau kulit si siput ini sendiri. Ngomong-ngomong, dulu jumlah siput lidah flamingo ini sangat banyak, tapi sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Karena siput flamingo ini banyak diburu oleh para penyelam atau orang-orang yang berenang di pantai untuk dijadikan souvenir karena warnanya yang cukup unik. Wah, sayang sekali ya guys. Kalau saja tidak banyak diburu, pasti spesies siput ini akan sangat banyak. Dan semoga saja siput ini tidak termasuk ke dalam binatang yang punah ya guys. Nah, itu tadi adalah 5 binatang misterius yang ada di dalam lautan yang berhasil ditemukan oleh para penyelam dan juga ilmuwan. Tapi selain kelima binatang tadi, masih terdapat ratusan bahkan ribuan spesies binatang yang ada di perairan loh guys. Berhubung lautan kita ini sangatlah luas, jadi waktu yang dibutuhkan pun untuk mengeksplorasi seluruh lautan memang sangat lama. Hmm, kira-kira ada binatang apa lagi yang tinggal di dalam lautan? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah huasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Bye!